Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Allah Yudhian aku ini lagi Begini Saya akan berbagi kiat Untuk persiapan membaca buku Jadi apapun itu kita perlu persiapan ya Sebelum kita contohnya Contohnya kalau teman-teman Bersama dengan menulis Teman-teman juga untuk bersiapan Yang pertama Yang perlu teman-teman Siapkan adalah persiapan diri kita sendiri Yang harus siap kita itu Mau baca buku Terus Yang kedua itu Kita menemukan jago Kita mau baca buku Kalau di ruang mungkin ada seliwana Kalau tidak punya anak mungkin Anak yang lagi mahim lari-lari Nah kalau ingin tidak ada gangguannya masuk ke kamar, menggali kunci yang ditutup banyak bentuknya, tak fokus melacakan, yang kedua, yang ketiga, duduk dengan sikapnya tegap, kenapa? kalau paring biasanya ketiduran, itu yang ketidur, boleh menggunakan jari, terus jari untuk membuka halaman, bukan sesuatu yang tabu ya, terus yang ketiga, baca segilas aja, judulnya, ujahterisinya, ketak pengantarnya, dan sinopsis bukunya, yang terakhir, sebelum kita baca, kita relax, setengah menitan, kita tarik tepat, kosongkan digeran sebentar, kemudian baru buka bukunya, begitu, biat membaca, supaya yang kita baca itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, menemukan kawasan, yaitu semua maka ikhwan, menemukan inspirasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, menemukan tips ini, kalau menempat untuk teman-teman ingin jadi penulis, ingin banyak yang dibaca, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah subscribe channel ini, dan terima kasih sudah menonton video ini, selamat menonton video ini, selamat menonton video ini, selamat menonton!